bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hello good morning everybody how are you doing today as usual that's the first question yeah okay i do hope you are doing fine ya guys amin and me yes i've always tried to be fine yeah okay welcome back to iklub class with miss indri iklub-klub dalam tanda kutip ya actually i miss my class so much i miss to play many activities and playing um what is it games uh dalam tanda kutip ya guys okay so for today's material is recount text and i'm sure that you've been familiar with it ya okay for today's recount text is a biography of william shakespeare uh he is one of my favorite ya ini salah satu favorite saya and actually i have attached the video about him on the last part ya saya sudah kasih video tentang dia nah disini saya hanya akan membahas i will discuss the structure etc ya tentunya structure nya terus apa aja sih yang dipelajari dari recount text bagian biography ini ya okay so without any further ado let's go to the material yeah okay okay ya bosan ya selalu bilang oke miss ngga tau itu reflect ya guys ya jadi tarong dimaklumi ya okay okay so goals for today's class is the first one is the definition of biography and then the second one is second one is um social functions of biography and then the characteristics of biography and then the characteristics and the last one is structures and language features of biography yeah okay Oke, tuh kan Miss lalu bilang oke, kalau gak ada kata oke itu weird ya. Oke, so let's talk about the definition. Definition of biography is the life story of a person written by someone else and it's a non-fiction text. Nah, jadi kalau biography ini cerita tentang seseorang yang ditulis oleh seseorang. Cerita tentang orang, seseorang, mungkin lebih biasanya sih lebih ke orang terkenal ya. Tapi kita juga bisa sih bikin biography ya kalau mau ya. Dan ini ditulis sama orang lain ya. And it's a non-fiction text, jadi dia juga non-fiction ya, jadi kisah nyata. Itu I took it from dictionarycambridge.org. Oke. Yang berikutnya, the second one is, social functions of biography. Social functionnya adalah is to give information about someone's life so we can get inspiration from his or her life story than to educate people. Nah, biasanya suka ada inspirasi-inspirasi yang kita dapat dari seseorang itu misalnya ketika kita membaca tentang biografinya Rasulullah SAW atau tokoh-tokoh Indonesia seperti B.J. Habibie. Mungkin lebih banyak ke cerita-cerita kehidupannya ya, perjuangannya kayak gitu ya. Atau prestasi-prestasinya ya. Oke, itu social functions. Ya, I do hope this video will be short ya. Oke. Next one is, characteristics of biography. Nah, biasanya sih ada yang pertama ya, it's written by someone else. Ditulis sama orang lain ya, nggak sama diri kita ya. And then the second one is, based on fact ya, because it's a non-fiction. And then, yang ketiga, the third is, describes the person's life in detail. Nah, in detail ya, biasanya itu buku ya. Karena kita sekarang concernnya sama structure, sama grammar apa yang dipakai. Nah, kita pakainya, kalau di test-test kayak gitu, kalau di pembelajaran biasanya kita pakai yang, what is it? Nah, kalau saya dulu baca si Shakespeare's ini, buku ya, karena saya harus, karena saya belajar sastra ya, waktu kuliah gitu. Makanya saya sangat tertarik dengan William Shakespeare's ya, walaupun mungkin kalian tidak ya. Karena ini, udah lama banget ya, dia pujangga lama banget ya. Mungkin nggak semua orang tahu juga ya. Especially, generasi yang sekarang ya. Oke, structures and language features of biography text. Oke, structure of the text. Oke, the first one is, orientation. Nah, orientation itu, biasanya bentuknya adalah, the background of someone's life, personal identity, and general information of him or her. Nah, biasanya ini lebih ke, what is it? Backgroundnya ya, nama, terus tanggal lahir, tempat lahirnya, dan informasi yang lebih general dia itu sebagai apa, seorang apa gitu ya. Itu orientation. And the second one is, series of events. Nah, jadi di sini ada runtutan kejadian ya. Nah, ini biasanya chronological events of someone's life. Jadi, chronological itu lebih runtut gitu ya, sistematik gitu ya. Jadi, misalnya tahun ini apa, tahun segini apa gitu, ada kejadian apa gitu ya. Oke. The third-nya, orientation. Nah, ini biasanya isinya adalah, simpulan dari penulis atau komentar. Nah, gitu ya. Jadi, komentar itu bisa banyak ya, apakah tentang prestasinya atau apapun ya. Conclusion juga sama gitu. Jadi, disimpulkan bahwa dia ini seorang yang bla 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 gitu ya, guys. Oke. Nah, ini yang terakhir kan ya. Nah, untuk lebih jelasnya, let's see the, what is it? The language features ya. Oke, language features-nya. Nah, kebanyakan menggunakan, it's using past simple tense ya. Jadi, menggunakan past simple tense ya. Jadi, karena dia menceritakan kembali recount ini, dan kejadiannya di waktu lampau gitu ya. Nah, itu bisa aja biografi itu biasanya ya ditulis kalau seseorang itu sudah meninggal ya. Berikutnya adalah using temporal sequence ya, and conjunction. Nah, itu temporal sequence itu lebih ke apa ya, yang sementara gitu ya. Temporal sequence itu lebih apa ya, sementara itu atau ketika. Nah, itu ya. Conjunction ya, kalian sudah tahu conjunction apa ya. Apa, kata? Kata penghubung ya. Nah, oke, mari kita pergi ke 400 tahun yang lalu. Ya, karena ini udah lama banget ya, guys. Nah, ini nih, William Shakespeare yang ini. Ya, entahlah, saya sangat menyukai karya-karyanya ya. Sampai saya nonton itu, sampai nangis gitu ya. Waktu baca pun saya, wah ini orang keren banget gitu. Jadi, terinspirasi ya. Dan saya juga, what is it, nonton beberapa karyanya ya, itu. Oke, nah kita mulai ya dari, the first one is the orientation. So, William Shakespeare was an English poet. Nah, di sini ada, disebut ya dia tuh sebagai apa gitu ya. Ada poet, playwright, and actor. Dia tuh pejangga, dia juga, apa, pemain panggung, atau dia yang bikin naskahnya, dan dia juga seorang aktor. He was born on 26 April 1564. Nah, kebayang nggak ini tahun berapa? Ya, in Stratford-upon-Avon. Ya, ini ada satu daerah namanya Avon. His father was a successful local businessman, and his mother was a daughter of a landowner. Jadi, sebenarnya, Shakespeare ini termasuk dari keluarga yang berada, ya. Ayahnya businessman, gitu ya. Dan, kalau saya baca bukunya, dia itu awalnya dari petani dulu, kayak gitu ya. Jadi, apa ya, penuh perjuangan, gitu ya. Ayahnya ya. Dan, ibunya juga kan kaya juga, ya, sebenarnya. Dan, Shakespeare is widely regarded as the greatest writer in the English language and the world's pre-eminent dramatics. Nah, di sini ada tensesnya present, karena dia sampai sekarang dianggap seperti itu, ya, guys. Jadi, kalau misalnya ada present tense, berarti dia berlaku sampai sekarang, gitu ya. Dan, jadi dia tuh keren banget sampai sekarang pun masih, ya, masih dianggap, gitu, sebagai dramatis terbaik, ya. Orang drama terbaik, gitu ya. Khususnya di bahasa Inggris, ya. Dulu, waktu saya baca, dia itu, apa ya, di sekolah itu dia menerjemahkan dari Latin ke Inggris, Inggris ke Latin, gitu ya. Pokoknya dia pinter banget, ya. And then, he is often called England's national poet and nicknamed the Bard of Evan. Bard ini artinya adalah pujangga, ya, sama dengan poet, ya. Tapi Bard tuh lebih megah, gitu, ya. He wrote about 38 plays, 154 sonnets, two long narrative poems, and a few other verses, ya. Di sini dia bikin 38 drama, 154 sonnets. Ada salah satu sonnets yang saya suka, waktu itu saya lihat dan saya baca di karya Romeo and Juliet, ya. Itu ada, jadi kalau dulu itu, kalau kita, kalau di karya-karya sastra Inggris itu, jadi dalam dialogue itu mereka kayak berpuisi, gitu. Jadi kalau ngobrol itu, pakai puisi, gitu. Enggak, aku mencintaimu. Enggak, kayak gitu, ya. Tapi lebih ke apa, ya. Kayak ada metafornya, gitu, ya. Indah banget, gitu. Bahkan kalau mereka marah pun, pakai bahasa yang sangat sopan. Nah, gitu ya, kalau saya sedang-sedang dulu. Emang sih kayak kedegarannya cringe, gitu, ya. Tapi itu sangat indah, ya, menurut saya, oke. Karena saya sangat suka, ya. Saya sangat suka puisi, ya, guys. And then, two long narrative poems. Nah, ini juga sama. Puisi-narratif itu jadi puisinya lebih berisi tentang cerita, ya. And a few other verses, verses itu lebih ke pantun, syair, ya. Mirip-mirip puisi juga, ya. Of which the authorship of some is uncertain. Jadi, samar-samar ini karyanya Shakespeare atau bukan, gitu, ya. Karena ditemukan mungkin dia berkolaborasi dengan pujangka yang lain, gitu, ya. Tapi banyak yang orang anggap bahwa itu karyanya dia, ya. Tapi bukan dia yang bilang it's my, what is it, it's my masterpiece or it's my work. Enggak, ya. Cuman, apa ya. Ada yang mengatakan bahwa itu karyanya dia, tapi gak jelas, gitu, guys, ya. And then his plays have been translated into every major living language and are performed more often than those of any other playwright, ya. Nah, ini juga pakai his play have been. Disini ada present perfect, ya. Karena dari dulu sampai sekarang masih, ya, masih di, apa, di-translate ke, apa, pembelajaran sastra, gitu, ya. Dan sampai sekarang masih banyak yang perform karya-karyanya Shakespeare, ya. Kebayang gak 400 tahun yang lalu, gitu. Dan dia masih bikin, eh, karyanya masih dibuat sampai sekarang, gitu. Dan di, apa, apa, jurusan-jurusan sastra juga ini kayak tuh, sastra Inggris itu, William Shakespeare, itu wajib, ya. Wajib dipelajari, gitu, ya. Oke, next one is series of events. Nah, disini beberapa peristiwa, ya, events-nya. Nah, ini biasanya runtut ada tahunnya, ya, guys. Oke, nah, Shakespeare married Anne Hathaway at the age of 18. Disini Anne Hathaway-nya bukan Anne Hathaway actress, ya, yang sekarang, ya. Hati-hati, ya. Oke. Nah, dia menikah waktu umur 18 tahun, ya. She was 8 years older than him. Nah, jadi, dulu itu karena, apa, ya. Ya, sempat, lah, ya, gitu. Aduh, gimana yang ngomongnya, ya. Jadi, karena waktu dulu itu, di, ini waktu jaman Elizabeth pertama, ya. Berarti agamanya waktu itu katolik, ya. Jadi, waktu katolik, apa, ya, lebih trinitas, gitu, ya. Nah, waktu itu kan emang cukup ini juga, ya, apa, ajarannya, ya. Jadi, kalau pacaran atau apa, berhubungan di luar nikah itu, tidak boleh, ya, gitu. Nah, zaman dulu juga ada, ya, kayak gitu. Jadi, hukum-hukum kayak gitu, ya. Terus, ya, udah. Karena takut terjadi sesuatu, akhirnya mereka harus menikah, gitu, ya. Nah, dari situ juga, apa, karena waktu itu juga Shakespeare-nya masih muda, ya, 18 tahun. Sedangkan istrinya, 8 tahun lebih tua dari dia, gitu, ya. Tapi, ya, itu, gitu, karena umurnya dan ada, apa, aturan seperti itu. Jadi, harus menikah, gitu, ya. Apalagi kalau misalnya married by accident, nah, itu juga nggak boleh, gitu, ya. And then, they have three children, Susanna and twins Hamnet and Judith. Nah, mereka punya tiga anak, nah, Hamnet ini dia meninggal waktu umur 11 tahun, ya. Jadi, apa, ya, cukup ini juga, ya, cukup terpukul, ya, waktu itu, apa, Shakespeare, ya, dengan meninggalnya Hamnet. Jadi, anaknya tinggal Susanna sama Judith, ya. Ya, after his marriage, information about his life became very rare setelah menikah, informasi tentang dia, tuh, berkurang, gitu, ya. But, he thought to spend most of his time in London writing and performing in his place. Nah, jadi waktu itu, tuh, Shakespeare, dia lebih nulis dan tampil, ya, di, apa, di drama, ya. And then, between 1585 and 1592, he began a successful career in London as an actor. Nah, pada tahun ini dia mulai, mulai, apa, ya, mulai muncul, lah, jadi actor, jadi writer. And part of, owner of a playing company called the Lord Chamberlain's Man, let her known as the King's Man. Nah, jadi waktu itu, ya, guys, yang main drama itu cuma cowok, jadi cowok, jadi cewek, gitu, ya. Jadi, tidak boleh karena waktu itu bermain drama untuk perempuan itu berbahaya, katanya, gitu, ya. Dan waktu itu mungkin karena masih pemerintahan Elizabeth, ya, karena waktu itu mungkin Elizabeth lebih menjunjung tinggi ini perempuan, ya. Dan memang dianggapnya berbahaya, ya, mungkin untuk ada adegan-adegan tertentu, misalnya, apa, ya. Ya, hal-hal seperti itu, kan, karena di sini, apa, ya, agama, katoliknya masih dipegang, gitu, ya, jadi perempuan itu harus dilindungi, gitu, lah, ya. Jadi, pada saat itu, kalau yang berperan sebagai laki-laki itu biasanya cowok, anak cowok yang suaranya belum, apa sih namanya, ya. Oh my God, istilahnya itu apa, ya, guys, ya. Puber, puber, jadi suaranya masih kecil, gitu, ya, belum besar, gitu, belum kebentuk, gitu, kan, nah, dari situ, ya. Jadi, semuanya aktornya cowok, ya, nah, makanya namanya juga Lord Chamberlain's Man. Nah, waktu itu kemudian dikenal sebagai Kingsman, nah, pada saat itu Elizabeth pertama meninggal, lalu diganti sama, aduh, saya lupa lagi, ya, Kings apa, ya, Charles, ya, kalau nggak Charles Richard, ya, guys, ya, mis lupa, ya. Oke, mungkin nanti kita cari lagi informasinya, ya. Nah, diganti, kan, jadi Kingsman, gitu, ya. Around 1613, at the age of 49, he retired to Stedford, where he died three years later. Nah, dia meninggal pada tahun 1616, ya, nah, disini, few records of sexy private life survive. He died on 27 April 1616 at the age of 52. Nah, sebenarnya pada saat itu juga banyak pandemi, ya, dulu itu, jadi banyak plug, kayak gitu, terjadi, ya, jadi, tapi disini, pada saat itu, he died within a month of signing his will, a document which he described himself as being in perfect health. Nah, disini, karena dia juga kan banyak menulis, ya, guys, ya, mungkin banyak juga yang nggak suka, gitu, ya, tapi sempat ada yang bilang kalau dia meninggalnya karena dihukum, katanya, gitu, ya, digantung, dipenggal, kayak gitu, ya. Tetapi, ya, setelah dicari-cari, ya, ada dokumen yang mengatakan bahwa dia itu sehat, ya, gitu, jadi banyak berita-berita berseliuran karena dia menulis sesuatu tentang siapa, jadi dia dihukum, kayak gitu, ya, tapi ternyata tidak, ya. Bahkan ternyata cerita itu berhubungan dengan sejarah pada saat itu, gitu, justru itu adalah semacam legasi, ya, dari dia, gitu. Oke, in his will, Shakespeare left the bulk of his lord history to his elder daughter Susana. Nah, dia meninggalkan, apa, ya, sebagian, apa, warisannya, ya, paling besar, terbesar sama anaknya, yaitu Susana, ya. Ini sebenarnya kalau baca bukunya seru. Nah, ini reorientation, ya, disini ada kesimpulan dan komentar, ya. Coba kita lihat. Shakespeare's produced most of his non-work between 1589 and 1613, ya, jadi, sekitar tahun ini, ya, banyak banget kerjaannya, kerjaannya, apa, karyanya, ya, guys. Oke, his early plays were mainly comedies and history, and this work remain recorded as some of the best work produced in this genre. Ya, jadi, sampai sekarang, ya, seperti saya bilang, ya, dari dulu sampai sekarang, tuh, ini banget dipakai terus, gitu, ya, sama sastra, bahkan sama, apa, bisnis-bisnis entertainment, terus, apa, film, nah, ini masih ada, ya. Terakhir yang saya tonton itu, ada salah satu tokoh yang ada di cerita Hamlet, yaitu Ophelia, ya, mungkin kalian bisa nonton nanti, ya, itu juga ceritanya bagus, nah, jadi, banyaklah, ya, film-film yang keren, ya, Romeo and Juliet, ya, mungkin agak berbeda, sih, dengan yang saya baca, intinya apa, gitu, cuman memang yang diekspos itu adalah cerita cintanya, padahal disitu ada tragedinya, ya, guys. Oke, he then wrote mainly tragedies until 1608, ya, including Hamlet, nah, Hamlet ini dia terinspirasi dari anaknya, ya, yang meninggal, ya, tapi ini ceritanya bukan tentang anaknya, ya, tapi terinspirasi dari anaknya, lah, gitu, ya, gitu, jadi, makanya namanya mirip-miripnya Hamlet dengan Hamlet, gitu, ya, tapi ceritanya bukan seperti itu, nih, tragis banget, ya. Kalau saya dulu nonton versi lamanya itu sekitar 4 jam filmnya, wow, itu luar biasa, ya, sampai benar-benar sakit pantat, ya, saking duduk terus, tapi worth it, lah, ya. Terus ada Othello, ada King Lear, ada Macbeth, Macbeth itu ceritanya agak-agak, apa ya, agak ada-ada sihir-sihirnya, gitu, lah. Yang terakhir saya tonton itu, aduh, saya lupa tahunnya, tapi yang mainnya itu Marion Cotillard dengan Michael Vassbender, kalau nggak salah, ya, itu juga keren sih, menurut saya, cuman memang itu sangat sastra sekali, ya. Nah, dia juga bikin yang kolaborasi, ya, guys, nah, disini ada komedi, gitu, terus ada, ya, banyak, ya, apa, romans, gitu, ya. Nah, Shakespeare's plays remain highly popular today and are constantly studied, performed, and reinterpreted in diverse culture and political context throughout the world. Nah, disini juga ada muatan politiknya, ya, cuman, ya, itu, ya, terlalu banyak. Mungkin yang mistau itu, kalau kalian, ada sih salah satu seris dewasa judulnya Two Doors, ya, itu, ya, itu juga ada ininya juga tentang politik, ya, bagaimana kehidupan pada saat itu, ya. Ya, oke, disini yang saya kasih tanda merah itu adalah kata kerja bentuk kedua yang menunjukkan, apa, pastan, ya, guys, ya, jadi itu, ya. Oke, so, ya, mudah-mudahan kalian paham, ya, I do hope you understand what I, what I delivered, ya, and if you do not have, if you have some question as usual, you can ask me, ya. Oke, so, I do hope you enjoy your today, your day today. Oh, my God, I'm so sorry, guys, I'm so excited, ya, jadi aja banyak, what is it, balelol, ya, seperti biasa. Oke, guys, so, thank you for today, and see you on the next meeting. Thank you very much, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.